Bagaimana dengan kongrelan kota, kerjasama, tentunya kan dari kerjasama itu ada semacam apa ya, kontribusilah masukkan BPD. Kalau berkenaan dengan lalu di IH3 GPLN kan, itu urusannya bukan urusan kami, urusannya lebih pria, berapa dia punya kapasitas itu yang dia bisa jual. Syukur-syukur bisa mengaliri distrik di Kota Bekasi ini karena jumlah terbesar, depositnya juga luar biasa. Karena punya kami ini kan berdebatan dengan punya DKI. Jadi, kalaupun ada investasi yang lebih besar lagi, itu bisa dijadikan regional sih. Kabupaten DKI bisa masuk, tapi kan sekarang ini juga kemampuannya hanya baru seibu tahun yang bisa dilakukan oleh desak itu. Ya mungkin kalau bicara BDB-nya seperti apa, terkiranya BDB-nya? BDB-nya. BDB-nya. Yang sekarang dengan DKI kan kita gak pernah menentukan BDB-nya. Ya. Tapi yang kita ingin dengan pihak ketiga, tentunya akan ada hak dan wajiban yang lebih sesuai. Hanya memang, ya ya memang. Terakhir kita minta paku buktum dari Kementerian Dalam Negeri. Tapi itu sebenarnya bisa dibantah oleh Kementerian Lipungan, oleh PRN. Bahwa sampah yang kita buang di situ, kita tumpuk di situ dan jadi mau menghabiskan biaya untuk merawatnya, itu dianggap aset daerah. Sehingga kalau patwa daerah itu berlaku tentang tendering kepada pihak ketiga. Memang Republik ini kadang-kadang sudah bikin bingung. Itu adalah kondisinya. Iya, iya, iya. Tapi kan, pokoknya punya jalur-jalur sosial besar. Saya saja mau bikin cerahat ke, bukan buah-buah lengkap. Kayak gini, gini, gini perkembangan perayaan kami juga. Akan keluar peraturan masyarakat. Yang baru, khusus menerisakan. Kira-kira seminggu. Kira-kira pahit ini cara dengan DPL-an pusat. Mudah-mudahan bukur nanti mendapat itu. DPL-an pusat yang menangani. Jadi menurut dia,